Pada hari minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat Tua Malaikat di sana. Berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kenapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani. Rebunni. Artinya, Guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapak. Temuilah saudara-saudaraku. Dan beritahukan bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapak mereka. Alaku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan. 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 Tuhan.